Seorang peternak di Magetan justru menampung sapi terpapar penyakit mulu dan kuku atau PMK. Puluhan ternak sapi yang dibeli dengan harga murah 7 juta hingga 12 juta rupiah per ekor itu selanjutnya dilakukan penyembuhan secara mandiri di kandangnya. Seperti inilah kesibukan Gondo Dwi Sukatni, 48 tahun, peternak sapi asal desa Janggan, kecamatan Poncol, Kau Vatan Magetan. Di bantu sang istri, Eni Suswanti, Gondo meracik ramuan atau obat untuk merawat puluhan ekor sapi sakit yang diduga terpapar penyakit mulu dan kuku atau PMK. Gondo menderitakan awalnya kasihan melihat peternak yang ternak sapinya terpapar PMK. Ia pun berinisiatif untuk membelinya. Harganya bervariasi mulai dari 7 juta hingga 12 juta rupiah tergantung tingkat keparahan sakitnya. Hingga kini sudah ada lebih dari 50 ekor sapi yang dibeli dari warga sekitar, termasuk dari luar desa setempat. Rata-rata kondisi sapi sudah membaik, hanya ada beberapa yang kukunya masih luka. Butuh waktu banyak untuk merawat sapi sakit, termasuk pembersihan kandang siang dan malam. Ini kalau yang kemarin ada beberapa yang keluar masuk juga, itu yang sudah sembuh yang kita keluarkan memang. Terus ini juga nambah-nambah terus kita. Kasian yang punya teman-teman sendiri, saudara gitu. Berarti penghasilan juga tidak menguntungkan juga Pak? Kalau kita bicara penghasilan sih relatif sih. Sebetulnya orientasinya bukan di penghasilan, tapi lebih ke unsur sosialnya iya, kasihan iya. Jadi sapi yang sakit tuh bawa beli, dirawat sini juga gitu? Ini kemarin memang ada beberapa yang memang datangnya sudah sakit juga. Kondisinya ya baru gejara-gejara lagi. Tapi memang kita rawat. Sudah sampai berapa ekor, Pak, selama musid PMK-nya, Pak? Total apa, mungkin? Total sekitar lima puluhan. Sakit semua itu ya, Pak? Iya, hampir semuanya. Ia mentarjetkan puluhan ekor sapi itu bisa segera sembuh agar bisa dijual sebelum lebaran Idulat H1443 Hijriah. M. Ramzi, JTV, Maketan. Jajan Teng-Hejah. Terima kasih.